Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal tes potensi akademik atau TPA untuk subtes kuantitatif yang biasa ditemukan dalam baik itu TPA BAPNAS ataupun PAPS OGM. Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti test TPA, maka bisa menyimak video ini. Oke langsung aja kita akan bahas soal-soalnya. Oke kita mulai dari soal nomor 1. Jika X tambah Y sama dengan 8 dan Z kuadrat dikurangi 2XY sama dengan 3, maka nilai X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat adalah, oke pertama teman-teman perhatikan di sini bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ini adalah yang ditanyakan. Sehingga kalau kita lihat dari polanya ini, kita pertama bisa mencari nilai X ditambah Y dikuadratkan. Berarti ini sama aja dengan 8 dikuadratkan. Nah kalau X ditambah Y dikuadratkan, itu kan hasilnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY. Sama dengan 64. Nah kalau teman-teman perhatikan di sini kan ada Z kuadrat dikurangi 2XY sama dengan 3. Kita bisa mencari nilai 2XY caranya Z kuadrat ini 3-nya kita pindah ruaskan ke kiri menjadi negatif 3. Sama dengan negatif 2XY kita pindah ruaskan ke kanan menjadi 2XY. Sehingga nilai 2XY-nya adalah Z kuadrat dikurangi 3. Jadi ini kita bisa tuliskan di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat kemudian ditambah Z kuadrat dikurangi 3 sama dengan 64. Oke, karena yang dicari adalah nilai X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, maka X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 64. Negatif 3-nya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi positif 3. Jadi 64 ditambah 3 hasilnya adalah 67. Jadi nilai dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat adalah 67. Oke, sehingga jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jika X sama dengan 35 kuadrat dikurangi 15 kuadrat dan Y sama dengan 5,47 ditambah 4,53 dikuadratkan, maka nilai dari akar X dikurangi Y adalah, Oke, pertama teman-teman perlu perhatikan pola dari bilangan-bilangan yang ada di soal ini. Nah, kalau diperhatikan di sini, X sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama saja dengan A ditambah B, kemudian dikali A dikurangi B. Nah, ini kita anggap 35 itu adalah A-nya dan 15 ini adalah B-nya, sehingga kita bisa masukkan ke sini, A-nya adalah 35, kemudian kita tambah dengan B-nya adalah 15, kemudian dikali 35 dikurangi 15. 35 ditambah 15 hasilnya adalah 50, kemudian 35 dikurangi 15 hasilnya adalah 20, sehingga 50 dikali 20 adalah 1.000. Ini untuk nilai X-nya. Kemudian kita lanjut mencari nilai Y sama dengan 5,47 ditambah 4,53, itu hasilnya adalah 10, 10 dikwadratkan yaitu 100. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah nilai akar X dikurangi Y. Oke, kita bisa langsung cari X dikurangi Y. Oke, tadi kita tahu X-nya sudah ketemu yaitu 1.000, kemudian Y-nya adalah 100, sehingga akar dari 1.000 dikurangi 100 itu adalah 900, akar dari 900 adalah 30. Oke, jadi nilai dari akar X dikurangi Y yaitu 30. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 3. Jika AC tambah AD tambah BC tambah BD sama dengan 32, dan C tambah D sama dengan 4, maka nilai A ditambah B ditambah C ditambah D adalah, oke, pertama teman-teman perlu perhatikan di sini, kalau teman-teman cermati di sini ada A, di sini ada A, kemudian di sini ada B, di sini ada B. Jadi kita bisa coba buat tanda kurung di sini. Nah, kemudian teman-teman perhatikan di sini diketahui nilai C tambah D sama dengan 4. Oke, jadi kita bisa keluarkan nilai A di sini, A kali C ditambah D. Ini kan sama aja dengan AC ditambah AD. Kemudian ditambah ini ada B, ini ada B, maka B-nya dikeluarkan, kemudian dikali C ditambah D. Nah, ini kan sama aja dengan BC tambah BD. Oke, sama dengan 32. Kemudian A dikali C ditambah D-nya itu kan tadi udah diketahui yaitu 4 ditambah B dikali 4. Hasilnya adalah 32. Oke, jadi ini 4A ditambah 4B sama dengan 32. Nah, untuk mencari nilai A ditambah B, maka kita bisa bagi semuanya dengan 4. Oke, jadi ini tersisa A ditambah B sama dengan 32 dibagi 4, hasilnya adalah 8. Oke, jadi nilai A ditambah B-nya adalah 8. Karena yang ditanyakan adalah nilai A tambah B tambah C tambah D, maka kita bisa langsung tentukan saja, karena A tambah B-nya udah diketahui. A tambah B-nya itu kan tadi 8. Kemudian ditambah C tambah D-nya itu adalah 4. Oke, jadi 8 ditambah 4, hasilnya adalah 12. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Jika X tambah Y sama dengan 6, dan XY sama dengan 2, maka nilai dari X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 adalah, oke, teman-teman ingat ya, kalau X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3, ini sama saja dengan X ditambah Y, kemudian dipangkatkan 3, dikurangi 3XY dikali X ditambah Y. Oke, karena nilai X tambah Y-nya udah diketahui, dan nilai XY-nya juga udah diketahui, maka teman-teman bisa langsung masukkan aja ke sini. Jadi, X tambah Y-nya itu adalah 6, 6 dipangkatkan 3, kemudian dikurangi 3, kali X-nya adalah 2, kemudian dikali 6. Nah, 6 pangkat 3 itu adalah 216, kemudian dikurangi 3 kali 2 adalah 6, 6 dikali 6 adalah 36. 6 sehingga hasil dari 216 dikurangi 36, yaitu 180. Jadi, jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang E. Kemudian kita beralih ke soal nomor 5. Jika 1 per X dikurangi 1 per Y sama dengan 8, dan 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 5, maka nilai dari Y kuadrat dikurangi X kuadrat dibagi XY dikuadratkan adalah, oke, nah disini dicari nilai dari Y kuadrat dikurangi X kuadrat dibagi XY dikuadratkan. Kita bisa langsung aja hitung nilai dari Y kuadrat kurangi X kuadrat dibagi XY kuadrat. caranya Y kuadrat dikurangi X kuadrat per XY dikuadratkan. Ini sama aja dengan Y kuadrat dikurangi X kuadrat, kemudian dibagi X kuadrat Y kuadrat. Seperti ini. Nah, ini kemudian kita bisa jabarkan kembali. ini tuh sama aja dengan Y kuadrat per X kuadrat Y kuadrat. Kemudian dikurangi X kuadrat per X kuadrat Y kuadrat. Nah, kemudian kita bisa coret. Ini Y kuadratnya kita coret. tersisa 1 per X kuadrat dikurangi. Ini nilai X kuadratnya kita coret. Tersisa 1 per Y kuadrat. Oke, 1 per X kuadrat dikurangi 1 per Y kuadrat. Ini sama aja dengan 1 per X dikurangi 1 per Y. Kemudian dikali 1 per X ditambah 1 per Y. Nah, karena nilai 1 per X dikurangi 1 per Y dan 1 per X ditambah 1 per Y-nya udah diketahui, maka teman-teman tinggal masukkan aja. 1 per X dikurangi 1 per Y adalah 8. Kemudian 1 per X ditambah 1 per Y adalah 5. Sehingga 8 dikali 5 hasilnya adalah 40. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah yang C. Seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 6. Jika X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 52, dan X dikurangi Y sama dengan negatif 6, maka nilai dari X, Y ditambah 4 adalah Oke, pertama teman-teman perhatikan di sini kita udah punya nilai X kuadrat tambah Y kuadrat dan nilai dari X dikurangi Y. Nah, untuk mencari nilai X, Y ditambah 4 berarti kita bisa menghitungnya dengan cara Pertama, kita cari nilai X dikurangi Y dikuadratkan sama dengan negatif 6 dikuadratkan. Nah, nilai X dikurangi Y dikuadratkan itu sama aja dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat kemudian dikurangi 2XY sama dengan 36. Nilai dari X kuadrat tambah Y kuadratnya udah diketahui, yaitu 52. Berarti 52 kita kurangi 2XY sama dengan 36. Sehingga 52 kita pindah ruaskan 36 ini ke kiri menjadi negatif 36 sama dengan negatif 2XY-nya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi 2XY. Sehingga nilai dari 2XY adalah 52 dikurangi 36 yaitu 16. Jadi, nilai XY-nya adalah 16 dikurangi, sorry, dibagi 2 hasilnya adalah 8. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah nilai XY ditambah 4 dan XY-nya udah diketahui 8 maka kita tinggal masukkan aja 8 kita tambah dengan 4 hasilnya adalah 12. Jadi, jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Berapakah nilai yang mendekati 0,078 dibagi 0,13 dikali 331 per 3%? Oke, untuk menjawab soal ini langkah pertama teman-teman bisa perhatikan setiap pilihan jawaban di mana kalau dicermati setiap pilihan jawaban ini memiliki angka yang berbeda-beda 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dan 0,5 Kalau jawabannya berbeda seperti ini maka teman-teman bisa menghitung soal nomor 7 ini dengan cara yang sederhana. Caranya, teman-teman bisa abaikan bentuk desimal dan juga persennya sehingga kita langsung aja jawab 78 bagi 13 kemudian kita kali 331 per 3 itu sama aja dengan 100 per 3 Nah, 78 dibagi 13 hasilnya adalah 6 6 dikali 100 dibagi 3 hasilnya adalah 200 Oke, jadi pilih jawaban yang ada angka 2-nya sehingga dari jawaban A sampai E yang ada angka 2-nya itu kan cuma 0,20 Berarti jawaban B ini adalah jawaban yang tepat sehingga teman-teman tidak usah menghitung secara detail dari 0,078 bagi 0,13 kali 331 per 3 persen cukup dengan mengabaikan bentuk desimalnya ini dan bentuk persen Oke, lanjut ke soal nomor 8 hasil dari akar negatif 3 di pangkat 6 dikali 8 per 3 dikali 16 pangkat 1 per 2 dikali 37,5 persen adalah Oke, teman-teman bisa langsung operasikan soal ini caranya akar negatif 3 pangkat 6 ini sama aja dengan negatif 3 pangkat 6 per 2 kemudian kita kali dengan 8 per 3 kemudian kita kali 16 pangkat 1 per 2 ini sama aja dengan akar 16 kemudian kita kali 37,5 persen ini sama aja dengan 3 per 8 Oke, sehingga negatif 3 pangkat 6 per 2 ini sama dengan negatif 3 pangkat 3 seperti ini kemudian kita kali 8 per 3 kemudian kita kali akar 16 itu adalah 4 kemudian kita kalikan lagi dengan 3 per 8 nah ini kita bisa coret karena sama sehingga tersisa negatif 3 dipangkatkan 3 itu hasilnya adalah negatif 27 negatif 27 kita kalikan dengan 4 hasilnya adalah negatif 108 oke, jadi jawaban untuk soal nomor 8 adalah yang D oke, lanjut ke soal nomor 9 hasil dari 0,9696 dibagi 12 persen dikali 72 per 3,6 adalah oke, untuk menjawab soal nomor 9 ini sama halnya dengan soal nomor 7 teman-teman bisa abaikan bentuk desimal dan juga persen dari angka-angka yang ada di soal karena kalau melihat dari setiap pilihan jawaban itu berbeda semua oke, jadi kita bisa hitung dengan cara sederhana sehingga 96 kita bagi 12 kemudian kita kalikan dengan 72 dibagi 36 96 dibagi 12 hasilnya adalah 8 8 kali 72 per 36 itu adalah 2 oke, jadi 8 dikali 2 hasilnya adalah 16 nah teman-teman tinggal cari aja jawaban yang ada angka 16-nya yaitu yang C oke, lanjut ke soal nomor 10 jika X sama dengan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat negatif 2 dipangkatkan 1 per 2 dan Y sama dengan akar 4 dari 27 pangkat 4 maka pernyataan yang benar adalah oke, pertama teman-teman tentukan dulu nilai X-nya X sama dengan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat negatif 2 ini sama aja dengan 3 pangkat 3 kemudian ditambah 5 kemudian ditambah negatif 2 nah perlu teman-teman ingat kembali ketika sebuah bilangan berpangkat dikalikan maka pangkat-pangkatnya ini dijumlahkan ini untuk bilangan yang sama dalam hal ini adalah 3 seperti itu kemudian kita pangkatkan lagi 1 per 2 sehingga hasilnya adalah 3 tambah 5 adalah 8 8 dikurangi 2 hasilnya 6 jadi 3 pangkat 6 kita pangkatkan lagi 1 per 2 maka hasilnya adalah 3 dipangkat 6 dikali 1 per 2 nah teman-teman juga perlu ingat ketika sebuah bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi dalam hal ini adalah 6 dan 1 per 2 maka pangkat-pangkatnya ini dikalikan jadi 6 dikali 1 per 2 itu hasilnya adalah 3 jadi X nya adalah 3 dipangkatkan 3 yaitu 27 7 kemudian untuk nilai y nya sama dengan akar 4 dari 27 pangkat 4 ini sama aja dengan 27 pangkat 4 kemudian dibagi 4 hasilnya adalah 27 karena nilai X nya 27 dan Y nya adalah 27 maka nilai X sama dengan Y sehingga jawaban untuk soal nomor 10 adalah yang D nah demikian untuk beberapa soal pembahasan tipe kuantitatif yang biasa ditemukan dalam TPA baik itu jenis TPA bagnas ataupun PAPS EGM semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh